Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Untuk materi kita kali ini, yang akan kita bahas adalah salah satu teknik pengujian hipotesis yang biasanya digunakan ketika, biasanya itu adalah desainnya dalam menggunakan penelitian eksperimen. Oke, sejauh yang saya pahami ini sebenarnya teknik yang agak jarang digunakan, karena kebanyakan penelitian-penelitian di Psikologi UNER, utama penelitian akhir, mahasiswa ya, untuk skripsi, untuk tesis, itu biasanya menggunakan uji-uji korelasional daripada uji beda. Namun pada dasarnya banyak sekali penelitian-penelitian psikologi itu yang sebenarnya menggunakan teknik analisis ini, sehingga setidaknya meskipun kalian mungkin tidak akan menggunakannya untuk tugas akhir dan sebagainya, namun teknik ini perlu diketahui supaya ketika kalian nanti membaca hasil penelitian, sepenelitian psikologi yang menggunakan teknik analisis ini, kalian nanti setidaknya bisa menginterpretasikan maknanya apa. Oke, jadi pada dasarnya repeated measures ANOVA ini tidak jauh berbeda logikanya dengan ANOVA biasa, namun memang kalau di ANOVA itu syarat yang utama, apa uji asumsi, asumsi yang utama ketika kita menggunakan one-way ANOVA itu adalah kelompok yang dibandingkan, yaitu harus independen, berasal dari pengukuran yang independen, artinya residual, residual itu artinya varian dari variable dependent yang tidak bisa dijelaskan oleh prediktor, oleh perbedaan kelompok itu sendiri, itu seharusnya tidak berkorelasi satu sama lain di masing-masing kelompok. Nah, persoalannya adalah ketika kalian melakukan pengukuran pada orang yang sama, melakukan pengukuran pada orang yang sama tiga kali, misalnya ada satu perlakuan, kemudian kalian berikan beberapa kali, kemudian kalian melihat efek dari treatment tersebut dalam beberapa kali pengukuran, maka tentu saja ketika itu datang dari responden yang sama, atau kelompok partisipan yang sama, tentu saja akan melanggar, melanggar asumsi ANOVA yang one-way, nah sehingga kemudian yang harus dilakukan ketika terjadi seperti ini, ketika kita melakukan pengukuran berulang pada kelompok responden yang sama, maka tentu saja kita harus menggunakan teknik analisis yang berbeda, yaitu adalah repeated measures ANOVA. Jadi, untuk video kuliah kali ini, saya akan bagi menjadi tiga bagian, jadi pertama saya akan menjelaskan rationale dari teknik analisisnya, kemudian nanti di video kedua saya akan melakukan demonstrasi, ya bagaimana cara melakukan dan menginterpretasi, dan melaporkan hasil analisis menggunakan repeated measures ANOVA. Kemudian terakhir nanti, kita akan membicarakan soal perencanaan jumlah sampel, ya seperti biasa, jadi setiap teknik kita akan selalu di akhir akan membicarakan soal bagaimana caranya merencanakan jumlah sampel, ya. Oke, jadi ANOVA ini di psikologi cukup sering digunakan, meskipun saya nggak tahu kenapa, ya karena memang di fakultas psikologi lebih banyak penelitian-penelitian korelasional, ya. Padahal sebenarnya secara global memang teori-teori psikologi itu banyak menggunakan desain eksperimen untuk penyusunan teori, untuk validasi teori, untuk pengujian teori, sorry. Jadi untuk lakukan pengujian teori. Sehingga kemudian, meskipun ya balik lagi, meskipun kalian tidak menggunakannya, kalian harus tahu supaya nanti ketika ada artikel ilmiah yang menggunakan teknik analisis ini, kalian juga tahu maksud dan logikanya, logikanya teknik ini itu seperti apa. Ya, jadi misalnya ANOVA ini, ANOVA repeated measurements ANOVA ini, digunakan ketika peneliti itu mau melihat apakah ada perbedaan rata, ya, perbedaan min, antara tiga kelompok atau lebih, ya bisa tiga kelompok atau lebih, sedangkan kelompok-kelompok itu merupakan hasil pengukuran dari kelompok responden yang sama. Nah, oleh karena itu, biasanya repeated measurements ANOVA ini, itu digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis pada eksperimen yang sifatnya itu within subject. Ya, jadi within subject artinya si eksperimenter itu melakukan pengukuran lebih dari satu kali pada sekelompok responden yang sama, ya, jadi yang kita melihat perbedaan within subject, jadi perbedaan yang terjadi dalam diri individu, ya, ketika diberikan beberapa kali treatment atau beberapa kali perlakuan, ya, within subject ANOVA, atau related ANOVA. Nah, ini misalnya, ini contoh kasusnya, jadi pada saat seperti apa kita menggunakan repeated measurements ANOVA? Jadi, contohnya, ini ada seorang penelitip psikologi, ya, penelitip psikologi ini ingin tahu apa sih efeknya mindfulness, ya, terapi mindfulness terhadap penurunan stres, ya. Jadi, logikanya, kalau di literatur, mungkin ini bisa jadi teknik meditasi, gitu ya, meditasi yang baik yang biasanya digunakan untuk melakukan reduksi stres, ya, untuk mengurangi risiko depresi, misalnya. Nah, oleh karena itu, yang dilakukan oleh peneliti, itu meminta dia merekrut sekelompok orang, ya, merekrut sekelompok orang, kemudian diminta sekelompok orang itu mempraktikan teknik mindfulness. Misalnya, selama satu minggu, ya, setiap satu minggu itu satu sesi, selama tiga minggu. Berarti di situ ada tiga kali pengukuran, ya, ada tiga kali pengukuran. Misalnya, satu pengukuran baseline, jadi sebelum dilakukan intervensi apapun, kemudian pengukuran pada minggu pertama, ya, kemudian ada pengukuran pada minggu kedua, dan kemudian pengukuran pada minggu ketiga, jadi ada empat kali pengukuran. Dari responden yang sama, ya, dari responden yang sama. Dan ini kalau dari responden yang sama, maka kita nggak bisa pakai one-way ANOVA, karena apa? Karena residual, ya, residual artinya varians dari stress, ya, varians dari penurunan stress yang tidak bisa dijelaskan, ya, tidak bisa dijelaskan. Kenapa kok stressnya itu berubah, gitu ya? Nah, itu yang nggak bisa dijelaskan oleh mindfulness itu sendiri, itu tuh berkorelasi di setiap pengukurannya. Jadi di antara pengukuran baseline, pengukuran pertama, kedua, dan ketiga, ini ada korelasinya, karena berasal dari responden yang sama. Nah, oleh karena itu, tentu saja, one-way ANOVA nggak bisa digunakan di sini. Ya, jadi kemudian peneliti melakukan perbandingan tingkat stress, partisipan. Jadi misalnya kalau pakai baseline, berarti kan baseline kan sebelum dilakukan intervensi sama sekali, kemudian minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Ya, jadi karena berasal dari pengukuran yang tidak independen, sehingga tidak bisa menggunakan ANOVA one-way, ya. Yang one-way ANOVA itu nggak bisa. Karena residu dari setiap pengukuran, residual dari setiap pengukuran, dari setiap akhir sesi, ya itu kemudian tidak independen, karena berasal dari orang yang sama. Nah, oleh karena itu, logikanya dalam repeated measures ANOVA, ya, itu pada dasarnya, kita itu kepingin tahu, ya kan, pada dasarnya kan peliti kan kepingin tahu apakah, ya, ada perubahan atau ada perbedaan rata-rata kelompok pada setiap sesi pengukuran, ya, kalau kita menggunakan, apa, contoh mindfulness tadi, ya. Jadi kita itu pengen tahu apakah ada perbedaan, ya, rata-rata stress, ya, rata-rata stress pada responden penelitian kita, itu pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Jadi kita tertarik pada perubahan yang terjadi di setiap minggu. Nah, pada dasarnya kalau ANOVA, kita itu kan dealing dengan varians yang ada dua jenis varians, ya. Jadi variasi yang terjadi, ya, variasi yang terjadi dalam satu kelompok pengukuran, berarti itu variasi antar individu, dan variasi antar sesi, ya, variasi antar kelompok pengukuran, itu tadi. Nah, kalau kita tertarik pada variasi yang antar kelompok, ya berarti antar pengukuran, antar sesi satu, sesi dua, sesi tiga, maka kalau kita mau, kita tertarik untuk melihat variasi yang terjadi antar pengukuran, jadi bukan antar individu dalam satu kali pengukuran, maka yang kita lakukan adalah mengkoreksi, ya, mengkoreksi variasi individu yang ada di dalam satu kali pengukuran. Ya, sehingga ketika memang, karena kita memang mau fokus pada perbedaan yang terjadi antar sesi, ya, antar pengukuran, gitu ya. Jadi bukan variasi individu yang terjadi di dalam satu kali pengukuran. Oleh karena itu, kita mesti mempertimbangkan itu, sehingga ketika kita bilang tidak ada perbedaan, yang kita maksud adalah perbedaan antar kelompok, ya, apa, perbedaan antar sesi, antar pengukuran, bukan perbedaan antar individu dalam satu kelompok, dalam satu kali pengukuran. Nah, oleh karena itu, selain kita melakukan omnibus tes, ya, omnibus tes itu, yang tes F itu, ya, yang biasanya kita lakukan waktu ANOVA, kalau kalian lupa apa itu tes F, silakan tonton video tentang ANOVA dulu, ya. Jadi, selain melakukan omnibus tes, dan selain melakukan poshok tes, ya, poshok tes itu yang juga sama seperti yang sudah kalian pelajari di ANOVA, ya, yang kita lakukan berikutnya, melakukan koreksi terhadap nilai F, ya, nilai F itu menggunakan prosedur yang disebut dengan malplis test of sphericity, ya, ini nanti yang akan saya jelaskan, apa, di sesi, apa, di video berikutnya. Oke, jadi, kita sebentar lagi akan mencoba, ya, mencoba untuk melakukan teknik, ya, melakukan uji hipotesis menggunakan repeated measures ANOVA. Di sini sudah ada contoh dataset-nya, kalian tinggal klik aja dataset-nya, kemudian nanti kita akan coba bersama-sama bagaimana caranya kita melakukan uji hipotesis menggunakan repeated measures ANOVA, ya. Kalian juga, opsinya, kalian juga bisa mengunduh dari repository yang ada di OSF, ya, itu saya juga bagikan bersama dengan video ini, ya, jadi silakan kalian nanti menggunakan resource yang ada di situ sebaik-baiknya, karena itu juga cukup-sudah cukup lengkap saya membuat, apa, membuat materi. Baiklah, ini akhir dari video pertama, kita akan lanjut ke video kedua. terima kasih. Terima kasih. terima kasih.